Ternyata banyak yang belum tahu jika barang bekas ini bisa menjadi alat yang sangat berguna dan tentunya ini sangat bermanfaat dalam kebutuhan sehari-hari. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di SC Electro. Pada kesempatan video kali ini, kita akan memanfaatkan sebuah barang bekas yang saya pegang ini. Ini adalah rangkaian modul yang sering digunakan pada regulator tipis sebagai power supply tambahan atau disebut kacun. Di sini saya akan ambil beberapa komponen dan kita akan jadikan menjadi alat yang sangat bermanfaat. Setelah kita cabut dari PCB kacun, di sini kita mendapatkan satu buah MOSFET dengan kode K1488. MOSFET ini ada tiga kaki yang pertama target, kedua drain dan ketiga short atau disingkat EDS. Kemudian barang selanjutnya kita membutuhkan sebuah potensiometer 50K. Dan saya mendapatkannya dari bekas kit audio amplifier ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang untuk kedua kaki potensiometernya menuju pada kaki gate dan drain. Oke, sebagai pengganti potensiol 50K kalian bisa menggunakan 100K ya teman-teman. Komponen selanjutnya kita membutuhkan sebuah kapasitor 16V dari 1.000 mikrofarad. Lalu kita akan hubungkan bagian positifnya elko menuju pada kaki kedua MOSFET atau kaki drain. Seperti ini teman-teman. Dan negatifnya menuju pada potensiometer. Oke, lalu kita kasih tema seperti ini. Dan hasil sementara jadinya seperti ini. Oke, di sini kita akan tekuk bagian kapasitornya. Agar tidak memakan ruangan ya teman-teman. Kemudian sebagai input dan outputnya kita membutuhkan sebuah kabel dan jepit waya seperti ini. Kita akan pasang untuk bagian outputnya terlebih dahulu. Ini adalah positif menuju pada kaki short. Dan untuk yang negatifnya itu menuju pada kaki potensiometer atau menuju pada negatif elko seperti ini. Lalu kita akan pasang untuk bagian input supplynya. Jadi kita akan sesuaikan aja dengan kapasitornya. Yang merah ini adalah positif dan yang hitam ini adalah bagian negatifnya. Oke, setelah proses yang kita rakit tadi dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah modul step down atau bahasa elektronikanya itu penurun tegangan ya teman-teman. Seperti ini. Dan di sini jangan lupa kita pasang sebuah pendingin atau hatching. Karena hatching itu sangat penting apalagi kita menggunakan beban yang cukup besar. Jadi disarankan kita menggunakan pendingin ya. Seperti ini. Oke, di sini kita akan baut. Nah, setelah selesai yang kita rakit seperti ini. Selanjutnya kita akan tes. Apakah rangkaian ini bisa berhasil menurunkan tegangan? Untuk supplynya sendiri disini kita menggunakan adapter bekas TV LED dengan tegangan 19V DC. Dengan arus 1,7A ya teman-teman. Oke, kita akan sesuaikan saja positif dan negatifnya. Nah, untuk pemasangan input jangan sampai kebalik ya teman-teman. Karena di rangkaian itu ada positif dan negatifnya. Jadi dia mempunyai polaritas ya. Karena sudah terpasang kapasitor atau elko. Oke, selanjutnya kita akan tes dan kita akan cek menggunakan apometer. Oke, di sini kita akan ubah ke 20V DC seperti ini. Apakah rangkaian ini bisa menurunkan tegangan dari 19V? Ya, di sini terhitung 0V teman-teman. Karena potensio dalam keadaan off. Selanjutnya kita akan tes. Dia akan menaikkan tegangannya seperti ini. Oke, 3V, 4V, 5V, 9V, 10V, dan bahkan lebih ya teman-teman. 14V. Nah, dia berada di angka 16V kurang lebih ya teman-teman. Jadi artinya rangkaian yang kita rakit ini berhasil. Dari 19V bisa hingga turun ke 0V teman-teman. Jadi dengan barang bekas yang tadinya kita buang sekarang menjadi alat yang sangat berguna dan tentunya sangat bermanfaat. Oke, dan ini sangat mantap. Nah, sebagai contoh di sini kita akan menggunakan beban sebuah dinamo 12V DC seperti ini. Ini adalah minibor yang saya rakit dari barang-barang bekas ya teman-teman. Saya mendapatkannya dinamo bekas DVD. Oh ya teman-teman, selain pengganti MOSFET K1488, kalian bisa menggantinya dengan IRFZ44N ya teman-teman. Untuk rangkainya tetap sama seperti ini. Oke, kita sesuaikan dan kita akan atur untuk potensiometernya. Dan hasilnya sempurna. Jadi kita bisa mengaturnya sesuai keinginan ya teman-teman. Seperti ini. Dan ini sangat mantap. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, dan salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!